Hari ini Dinal mau bikin menu sahur pertama ya guys yaitu semur bebek jengkol Nah ini bebek yang kita rebus dulu pakai serai, daun salam dan juga jahe yang digeprekin Ini kita rebus selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit untuk menghilangkan amis Nah ini udah cukup direbusnya Kalau sudah direbus tinggal kita cuci lagi ya guys cuci bersih supaya memang benar-benar bersih bebeknya Lanjut kita mau tumis atau oseng bumbu halus dari ini dia semurnya Ada juga serai dan juga daun salam lagi kita tambahin Ini kita oseng atau kita tumis sampai benar-benar bumbunya ini mateng, wangi dan tanak Nah ini udah lama kita oseng-oseng, ini udah wangi banget dan udah mateng ini bumbunya Lanjut kita masukkan bebek yang sudah kita rebus sudah kita cuci lagi tadi Nah ini dia benar-benar bersih ya Lanjut kita aduk-aduk supaya bumbu semurnya ini merata Dan kita tambahkan air untuk memasak bebeknya nanti ini Kita masak benar-benar bebeknya empuk ya guys Dan bila perlu kita tutup atau bisa juga kalian pakai presto Nah ini udah setengah mateng Udah lumayan empuk tapi belum terlalu menyusut kuahnya Kita mau masukin jengkol Jengkolnya sebelumnya sudah direbus sudah digeprekin juga Lanjut kita mau tambahkan kecap manis Karena biasanya semur itu pakai kecap ya guys Ini opsional aja tapi biasanya semur memang pakai kecap sih Lanjut kita aduk-aduk dan jangan lupa tambahkan juga bumbu-bumbu yang lain Seperti ada garam, penyedap rasa, atau pakai kaldu ayam juga boleh ya guys Sesuai selera Nah ini kita masukkan semua dan kita aduk-aduk lagi Nah ini dia lupa tambahkan asam tadi Di sini dia pakai satu iris asam kandis Nah kalau nggak ada asam jauh juga boleh tambahkan Dan kita aduk lagi Kita masak sampai benar-benar menyusut Dan bebeknya mateng Nah ini bebeknya udah empuk Dan ini udah menyusut banget kuahnya Ini udah wangi banget Jengkolnya udah empuk lagi guys Tambah empuk ya Dan ya ini udah jadi semur bebek jengkol ala dinar Menu puasa kita Munu sahur ya Oke kita langsung aja makan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ya Nah hari ini sawu pertama kita ya guys Kita udah masak Dan kita hampir kesiangan Tuh udah ngaji guys Dan ya ini kita langsung aja makan ya Di sini menu nya tadi Dia masak ada semur bebek jengkol Nah ada sambal Nah di sini ada daun papaya rebus Ada buahnya juga yang mudah tuh Ini daun mudahnya ya Direbus doang Dan nah di sini nggak kelihatan lagi Selada ada timun juga Oke lanjut makan Takutnya tiktik siangan Karena Kiki juga mau bikin konten Sebelum makan seperti biasa Kita berdoa terlebih dahulu Nah buat teman-teman Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga puasa kita Pertama hari ini lancar ya Sampai berbuka Amin amin ya rabbal Amin Dan yang pastinya semoga puasa kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal Lanjut lagi doa guys Kita niat puasa dulu ya Amin ya rabbal Amin Oke lanjut Sampai aja kelupaan Tuh ada sayurnya Oke lanjut makan guys Dan di sini nasinya Di bagian belakang Ini kita nggak pakai daun pisang Karena lupa Kita cobain dulu jengkolnya Tuh jengkolnya Wow Kita ambil jengkol Dan bumbunya ya Bismillah Dihkoye ampuk banget Nah ini bebeknya Kalo ini Empuknya Standar yang nggak selalu empuk-empuk banget Tapi ini udah Lumayan empuk Kalo untuk Ketingkatan bebek Dihkoye apuk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk Dihkoye apuk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk- buah buah masak lebih gian sama kulitnya selamat menikmati 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 selamat menikmati